Olahan masakan daging kambing memang digemari oleh banyak orang, namun berbagai mitos beredar. Daging kambing tidak baik untuk kesehatan. Ya, apalagi ini sudah menjelang hari raya kurban begitu ya. Nah, gimana kemudian khasiat daging kambing dan apakah memang benar ternyata daging kambing ini merupakan penyebab gangguan tekanan darah? Nah, berikut penelusarannya untuk Anda. Pada hari raya Idul Adhal, makanan olahan kambing akan menjadi makanan yang disantap banyak orang. Cara pengolahannya beragam. Ada yang dicacah dadu lalu ditusuk kemudian dipakar yang dikenal dengan sate. Ada yang direbus bersama santan menjadi bule. Atau ada juga yang mengolahnya dengan wortel dan kentang sehingga menjadi sob kambing. Bagi para penggemarnya, daging kambing memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki daging lainnya. Kalau menurut saya, kambing itu kolesterolnya lebih rendah daripada sapi. Tapi kemungkinan katanya bisa menaikkan tensi. Tapi tidak masalah. Kalau semua daging pasti ada khasiatnya. Cuma bagaimana mengolah kita makannya? Ya kalau berlebihan ya pasti. Kalau kambing sih terus terang aja. Ke samina juga bagus. Ciri makanan olahan daging kambing yang berbeda dari daging yang lainnya adalah kenyal dan memiliki bau yang unik. Menurut ahli Gizi, Dr. Johannes Chandra Winata, daging kambing memiliki beberapa kandungan yang lebih tinggi dari daging sapi. Setiap 100 gramnya, daging kambing mengandung 295 kalori. Sementara sapi 250 kalori. Untuk lemak, daging kambing mengandung 21 gram. Sementara daging sapi 15 gram. Kolesterol, daging kambing 97 miligram. Daging sapi 90 miligram. Kemudian protein, kambing 25 gram. Sapi 26 gram. Sementara itu, mengenai daging kambing dapat menjadi pemicu hipertensi, Dr. Johannes menyatakan bahwa hal itu hanya sekedar mitos. Sebetulnya, daging kambing tidak memicu hipertensi. Itu mitos belaka. Nah, jadi, tapi tergantung cara masaknya. Kalau masaknya menggunakan banyak garam, seperti pada gulai, atau rendang kambing, nah itu tentunya asupan garam yang berlebihan inilah yang memungkinkan munculnya hipertensi. Mitos berikutnya yang banyak beredar adalah daging kambing dapat meningkatkan kejantanan pria. Memang daging kambing itu mengandung zeng, zeng ya. Zeng itu bagus sekali untuk produksi spermatosua ya. Jadi sel-sel sperma menjadi lebih bagus produksinya. Nah, tentu itu akan baik untuk kesuburan seseorang ya. Nah, tapi apakah itu memacu kejantanan pria? Itu masih mitos ya. Dr. Johannes tidak menyarankan untuk memakan daging kambing setiap hari. Daging kambing sebaiknya dikonsumsi paling banyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Wilam Nasution, Rosman Rosmana, Bandung, Jawa Barat.